Pertanyaan selanjutnya Dari cerama sebelumnya Buya pernah mengatakan Bahwa ketika wanita bersuami Melakukan perbuatan tercela itu Hina dan sangat hina Dan saya berpikir Saya ingin menyelamatkan Atau menjaga supaya tidak hina lagi Niat saya bertanggung jawab dari perbuatan saya Ingin menjaga dia Buya Apa yang harus saya lakukan Buya? Terima kasih Saya lihat Anda itu sepertinya orang yang pengen baik Dan Anda sebetulnya orang baik Buktinya Anda dengar ceramah dan berani bertanya Cuma yang Anda lakukan adalah salah Dan harus Anda tobat Anda mengganggu istrinya orang Bisa jadi wanita tersebut dengan suaminya Juga tidak muak-muak amat Cuma gara-gara sudah kenal dengan Anda Semakin muak Apalagi sampai sudah melakukan sesuatu yang haram Karena yang haram semakin terasa indah Karena dibumbui oleh syaitan dan iblis Anda orang baik sebetulnya Cuma yang Anda lakukan salah Kemudian setelah itu Anda ingin menyelamatkan dia Menolong dia Supaya tidak terjun dalam kehinaan Cara menolong dia adalah apa? Anda tidak hubungi dia lagi Anda istighfar Ingatkan kepadanya bahasanya itu adalah salah Jangan lakukan lagi dengan siapapun Kembalilah kepada suamimu selesai Dan Anda jangan deket-deket Jangan Anda komunikasi Buang nomor teleponnya Dan jangan berusaha dengan dia Kalau Anda ingin menolongnya Bukan menolongnya langsung menyuruh cerai Lalu Anda nikahi Anda mencerupuskan orang itu Anda melakukan salahan Anda Sampai Anda Melakukan sesuatu yang haram dengan wanita tersebut Itu yang menjadikan dia semakin jauh dari suaminya Dosa Anda besar kepada Allah Dosa Anda besar kepada sang suami Dan dosa Anda besar Dosa Anda besar Tapi Allah Maha Kasih Hentikan itu semuanya Dan jangan lakukan kepada siapapun Jangan memberikan harapan kepada wanita yang sudah punya suami Karena itu adalah yang semula dengan suaminya baik-baik Akan tergoda Karena apa? Memang kadang rumput tetangga terasa lebih hijau Padahal orang lain mungkin lebih kecem Tapi kadang-kadang dilupakan suaminya Dan dari itu Anda Tobat kepada Allah Tapi Anda berani bertanya Anda dalam lingkungan kebaikan Anda punya hati yang baik aslinya itu Cuma waktu itu langkah Anda salah Anda masuk wilayah ganggu istrinya orang Anda Melakukan satu kehinaan Dan Anda harus tobat Takutlah kepada Allah Hukuman Allah adalah sangat pedih ya Maka cara tobatnya Anda Apa yang harus Anda lakukan Anda jangan hubungi laki dia Bahkan Anda kirim surat terakhir nasihat Saya minta maaf Saya menyesal Dan perdengarkan video ini Wanita seperti itu kalau tidak segera tobat Akan mendapatkan hukuman dari Allah Bahkan Kalau model wanita yang seperti itu tidak segera tobat Kalaupun dia bisa dari suaminya Kemudian mendapatkan suami laki Ketahuilah dia akan dihukum dengan suami berikutnya Karena dia melakukan satu dosa Dolim Doliman akan dibalas oleh Allah Dibalas Maka kami berharap bahasanya Anda tobat Wanita tersebut tobat Menyesali Kemudian mencoba menanamkan kecintaan kepada suaminya Lalu bagaimana dia sudah muak dengan suaminya Sama kasusnya Dengan yang kita sebutkan dengan pertanyaan sebelumnya Sebab muaknya seorang istri kepada suami Karena apa? Matanya sudah kebuka untuk yang lainnya Matanya sudah kebuka untuk yang lainnya Maka kecuali suaminya semakin tidak baik Tapi kalau sudah ditutup dari sana sini Maka ketahilah Akan kembali kepada suaminya dengan normal nanti Maka wahai wanita yang tadi Barangkali mendengar suara ini Anda bisa menjadi baik Asalkan Anda tobat Sesali dan itu dosa besar yang Anda lakukan dengan laki-laki tersebut Takutlah kepada Allah Hukuman Allah sangat pedih Kehinaan dan kehinaan di akhirat adalah kehinaan yang sesungguhnya Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab kehinaan Hei para istri hati-hati Semuanya yang nasihat untuk semuanya Hei para istri jangan main-main dengan HP-mu Reunimu Kawan lamamu Ketahuilah Iblis bisa bersamanya Sudah sama-sama tua Sudah tidak bisa ngapa-ngapain barangkali akan Tapi Iblis bermain di situ Karena apa? Yang dibayangkan waktu masih SMP dulu SMA dulu Kejar-kejaran di sana naik gunung segala macam Hayal Sudah tua dia Akan tapi setan akan jerumuskan siapapun Tidak peduli HP kawan lama terus asik Sampai sama suami Sudah tidak asik laki Begitulah sebabnya Sebab Kertakan di dalam rumah Karena kita sudah membuka dengan yang di luar Dengar Al-Quran Tutup matamu Maka di rumah akan semakin indah Wanita juga Menutup Tolong jaga wanita Waya warah wanita jaga matamu Jangan buka untuk yang lainnya Ini kalau kita membuka Mata kita melihat laki-laki dengan kekaguman dan sebagainya Maka akhirnya akan merendahkan Ya Allah Merendahkan suami Ya Allah Suamiku cuma begitu Seorang laki-laki juga begitu Karena sering melihat wanita-wanita yang ada di Film-film dan sebagainya Akhirnya bayangin Lihat istrinya Ya Allah Nasib istriku Kayak gitu Ya Allah Akan rusak semuanya Tapi kalau matanya ditutup Maka semakin hari pasangannya akan semakin indah Semakin ganteng Dan semakin cantik Semakin semangat Dan semakin terwujud kebahagiaan Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton